selamat menikmati jadi ini cocok banget untuk dijadiin ide jualan mau tau gimana cara membuatnya tonton videonya sampai selesai ya saya mulai dengan membuat adonan kakenya siapkan 200 gram gula halus saya gunakan gula pasir yang di blender langsung masukkan gula halusnya ke dalam wadah yang lebih besar tambahkan 200 ml susu UHT full cream aduk hingga gula pasirnya larut untuk bahan keringnya saya gunakan 240 gram tepung terigu 30 gram coklat bubuk bahan keringnya langsung saya campur campurkan juga 1 sendok teh baking powder double acting sejumput garam aduk hingga tercampur rata setelah tercampur rata masukkan bahan kering ke dalam larutan gula dan susu saya masukkan sambil disaring agar butirannya lebih halus sehingga adonannya nanti tidak ada yang menggumpal masukkan setengah bagian dulu agar lebih mudah mencampurnya aduk rata menggunakan whisker masukkan lagi sisa bahan keringnya aduk kembali hingga benar-benar tercampur rata dan pastikan adonannya ini tidak ada yang menggumpal kalau adonannya sudah tidak ada yang menggumpal seperti ini tambahkan 50 ml minyak goreng aduk kembali hingga tercampur rata dan pastikan tidak ada minyaknya yang mengendap di dasar adonan agar kuenya nanti tidak bantat ini adonannya yang sudah tercampur rata lanjut kita siapkan wadahnya untuk wadahnya saya gunakan tin wool atau cup ukuran 300 ml agar isinya sama rata di tiap cupnya adonannya saya timbang sebanyak 150 gram di tiap cup selanjutnya masukkan adonan ke dalam panci kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya kukus adonan selama 30 menit dan lapisi tutup kukusannya dengan kain setelah 30 menit keknya sudah matang keluarkan kek dari kukusan sisihkan hingga keknya benar-benar dingin kalau keknya sudah dingin saya buat coklat ganache atau lapisan atasnya dalam panci masukkan 1 sendok teh bubuk agar-agar tambahkan 1 sendok makan coklat bubuk kemudian masukkan 450 gram susu ini saya dapat dari 3 sendok makan susu bubuk kemudian saya tambahkan air hingga total 450 gram aduk rata hingga bubuk agar-agarnya tidak ada yang menggumpal tambahkan 300 gram dark cooking coklat ini sudah saya potong kecil agar saat dimasak nanti lebih mudah meleleh masak hingga mendidih dan coklatnya meleleh semua bantu aduk-aduk agar coklatnya lebih mudah meleleh setelah mendidih dan coklatnya sudah meleleh semua ini boleh matikan api kompor tambahkan 1 sendok makan margarin ini diaduk lagi hingga margarinnya meleleh semua langsung tuang coklat ganes di atas kek coklat sisihkan hingga coklat ganesnya setengah set setelah setengah set beri topping sesuai selera saya kasih topping buah stroberi taburi dengan sprinkle juga biar lebih segar ini boleh disimpan dulu di dalam kulkas ini dia kek coklat ketagi ekonomisnya sudah jadi saya mau cobain bismillahirrahmanirrahim rasanya ini enak banget nyoklat banget meskipun pakai bahan-bahan ekonomis tapi rasanya nggak kalah dengan yang premium dengan kemasan yang udah siap jual ini cocok dijadikan ide jualan teman-teman semoga video ini bermanfaat ya teman-teman selamat mencoba di rumah selamat mencoba